Saudara-saudara, bagi mereka yang belum terbiasa menjadi pembicara atau kadang-kadang sebagai pembicara pemula, latihan sangatlah penting. Banyak guna atau manfaat yang dapat kita peroleh dari latihan. Dengan latihan kita bisa memastikan bahwa kita memahami seluruh topik, isi konten yang ingin kita sampaikan dari awal hingga akhir. Dengan latihan maka kita bisa tahu apakah kita berbicara terlalu cepat atau terlalu panjang. Karena biasanya orang kalau berbicara ada durasi waktunya. Dengan latihan Anda bisa tahu bagaimana Anda menstrukturkan pesan Anda yang ingin disampaikan kepada audiens. Kadang-kadang ketika latihan kita merasa, waduh ini strukturnya tidak enak, harus ada yang dibolak-balik. Artinya disitu kita bisa merevisi, memutahirkan, memperbaiki struktur atau konten bahan kita agar menjadi lebih baik. Dengan latihan kita juga belajar untuk menghadapi orang lain yang kelak akan menjadi audiens kita. Dengan latihan terutama mereka yang menggunakan instrumen seperti presentasi, kemudian dengan adanya notebook, video. Kita memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan kita bisa mendungakannya dengan baik. Practice makes perfect. Artinya adalah dengan banyak latihan maka Anda akan menghasilkan performance yang optimum, yang bagus. Jangankan yang masih pemula, mereka yang sudah punya ribuan jam berbicara pun seringkali melakukan latihan. Terutama ketika harus berhadapan dengan audiens yang mereka belum pernah hadapi sama sekali. Atau membawakan topik yang masih baru dan banyak belum diketahui oleh orang lain atau oleh publik. Silahkan latihan saudara-saudara sekalian. Terima kasih.